Seorang anak perempuan menjadi korban pelecehan seksual oleh seseorang pria di depan toko kelontong. Anak kecil tersebut awalnya diciumi pipinya lalu si pelaku melancarkan aksi pelecehan seksual. Aksi tersebut terekam dalam video rekaman CCTV. Video itu beredar di grup Facebook Gresik Sumpek dan beredar luas di grup WhatsApp, Kamis, 23 Juni 2022. Dalam video tersebut pelaku mengenakan pakaian berwarna putih. Korban yang merupakan anak kecil berkerudung coklat diajak mengobrol di depan toko. Pelaku menyuruh anak kecil itu duduk di dekat lemari toko. Pelaku bolak-balik melihat ke belakang atau arah dalam toko. Dirasa kondisi aman. Pria yang wajahnya terlihat jelas itu langsung mencium pipi kemudian melakukan pelecehan seksual. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, video pelecehan di depan toko berada di Desa Meriunan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!